selamat datang kembali di channel saya hari ini kita akan membuat sesuatu dari kain perca ini kain percanya sudah kecil-kecil tapi dari kain perca ini kita bisa membuat dompet yang cantik bagaimana caranya ikuti terus disini pertama-tama kita sortir dulu kain percanya sesuai dengan nuansa warnanya jadi saya biasanya menggabungkan nuansa pink dengan pink, hijau dengan hijau hitam dengan hitam kain perca yang sudah disetrika dipotong lurus pada kedua sisinya seperti ini semuanya dipotong lurus tidak apa-apa ukurannya ada yang besar satu sama lain dijahit seperti ini sampai nanti didapatkan ukuran yang diinginkan untuk dompet yang ingin saya buat saya memerlukan panjang kain sekitar 30 cm jadi ini sudah ada sekitar 30 cm ini dan ini nanti kain perca ini akan saya kombinasikan dengan kain lainnya sehingga sebenarnya saya hanya membutuhkan sekitar 8 cm saja nah ini sudah saya gunting 8 cm nah ini kombinasi kain yang akan saya gunakan nanti kain perca ini bisa ditaruh di bagian bawah bisa juga di bagian atas tapi saya nanti akan menggunakannya untuk di bawah sehingga ini saya jahit seperti ini oke hasilnya nanti akan menjadi seperti ini jangan lupa bagian belakangnya diberi lapisan pislin saya pilih pislin yang tebal supaya nantinya ini lebih kokoh dan tidak perlu diberi lapisan busa di bagian depannya sebagai pemanis saya beri hiasan rendah setelah itu nanti di sandwich bagian luar resleting dan inner di sandwich dan dijahit pada bagian atasnya oh ya sebelum sampai ke proses sandwich tadi ini akan menjadi bagian depan dompet kan ya maka kita perlu menggunting bagian belakang dompet ini dia dengan ukuran yang sama seperti bagian depan terus juga bagian inner ukurannya juga persis sama seperti bagian luar digunting dua lembar lakukan hal yang sama pada sisi resleting yang satunya kemudian jangan lupa di jahitin supaya tampilannya lebih profesional setelah itu disatukan sisi luar dengan luar inner dengan inner dan dijahit pada seluruh sisi ini dan diberi sedikit sekitar 15 cm bagian yang tidak dijahit sebagai tempat untuk membalikkan nantinya untuk memberi volume pada bagian bawah dompet maka bagian sudutnya harus dijepit dengan cara seperti ini saya menginginkan volume bagian bawah itu 5 cm jadi saya ukur dari sini ke sini 5 cm nanti ini yang akan dijahit pada seluruh sudut-sudutnya dilakukan hal yang sama dijahit setelah dijahit digunting saja bagian itu bagian sudut itu balikan dompet melalui lubang pada bagian inner tadi kemudian dijahit ini dimasukkan ke dalam dan tadaaa dompetnya sudah jadi semoga bermanfaat ya jangan lupa like subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video saya berikutnya bye selamat menikmati